Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan Tugas yang keempat yaitu Dalil penjelas Al-Quran dan Hadis Intro Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya Secara etimologis Al-Quran adalah bentuk masdar Dari kata qorra'a, se'wadan dan kata fu'lan Artinya bacaan berbicara tentang apa yang ditulis Tertulis kepadanya Atau melihat dan menela'ah Dalam pengertian ini kata Quran berarti makro Yaitu isim mak'ul Dari kata Quran Hal ini sesuai dengan firman Allah Dalam surat Al-Qiyamah Surat ke-75 ayat 17 dan 18 yang artinya Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah menyampaikan Atau mengumpulkannya di dadamu Dan membuatmu pandai membacanya Apabila kami telah selesai membacanya Maka ikutilah bacaannya tersebut Arti Al-Quran secara terminologis Ditemukan dalam beberapa rumusan definisi Sebagai berikut Menurut Syaltut Al-Quran adalah Lafaz Arabi Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Dinukilkan kepada kita secara mutawatir Yang kedua Al-Syauqani mengartikan Al-Quran Dengan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Tertulis dalam mushaf Dinukilkan secara mutawatir Yang ketiga Ialah definisi Al-Quran Yang dikemukakan Abu Zahra Ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang kelima Adalah Al-Amidi Memberikan definisi Al-Quran Al-Kitab adalah Al-Quran yang diturunkan Yang terakhir Ialah Ibnu Subki Mendefinisikan Al-Quran Ialah lapaz yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW Mengandung mujizat Setiap suratnya yang beribadah Membacanya Dengan menganalisis unsur-unsur setiap definisi Di atas dan membandingkan Antara satu definisi dengan yang lainnya Dapat diartikan Dapat ditarik suatu rumusan Mengenai definisi Al-Quran Yaitu Lapaz berbahasa Arab Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang dinukilkan secara mutawatir Yang kedua adalah Hukum yang terkandung dalam Al-Quran Sesuai dengan definisi hukum syarat Sebagaimana telah dijelaskan Hanya sebagian kecil Dari ayat-ayat Al-Quran Yang mengandung hukum Yaitu menyangkut perbuatan mukallah Dalam berbentuk tuntunan Pilihan yang berbuat Dan ketentuan yang ditetapkan Hukum-hukum tersebut Mengatur kehidupan manusia Baik dalam hubungannya Dengan Allah SWT Maupun dalam hubungannya Dengan manusia dan alam sekitarnya Secara garis besar Hukum-hukum dalam Al-Quran Dapat dibagi Menjadi tiga macam Yang pertama Hukum-hukum yang mengatur Dengan hubungan manusia Dengan Allah SWT Mengenai apa yang harus Diakini dan yang harus Dihindari Sehubungan dengan Keyakinannya Seperti Keharusan Mengesahkan Mengesahkan Allah Dan larangan Mempersekutukannya Hukum yang menyangkut Keyakinan ini Disebut hukum Iktikodiyah Yang dikaji dalam Ilmu Tauhid Atau Usuluddin Yang kedua Hukum-hukum yang mengatur Hubungan pergaulan manusia Mengenai sifat-sifat Baik yang harus dimiliki Dan sifat-sifat buruk Yang harus dihindari Dalam kehidupan Bermasyarakat Yang ketiga Ialah hukum-hukum Yang menyangkut Tindak Tanduk manusia Dan tingkah Laku Lahirnya Dalam hubungan Dengan Allah SWT Dalam hubungan Dengan sesama manusia Dan dalam bentuk Apa-apa Yang harus Dilakukan Atau harus Dijauhi Hukum ini Disebut hukum Amalia Yang pembahasannya Dikembangkan dalam Ilmu syariah Hukum amalia Tersebut Secara garis besar Terbagi menjadi dua Yaitu Hukum yang mengatur Tingkah laku Perbuatan Lahirnya Manusia Dalam hubungan Dengan Allah SWT Yang kedua Hukum yang mengatur Tingkah laku Lahirnya Manusia Dalam hubungan Dengan manusia Dan sekitarnya Seperti Jual-beli Kawin Pembunuhan Dan lain-lainnya Yang kedua Adalah Dalil Penjelas Al-Hadis Hadis menurut bahasa Yaitu sesuatu yang baru Menunjukkan sesuatu yang dekat Atau waktu yang singkat Hadis juga berarti berita Yaitu sesuatu yang diberitakan Diperbincangkan Dan dipindahkan dari Seorang kepada orang lain Hadis menurut istilah Syarah Ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW Baik itu ucapan Perbuatan Atau pengakuan Berikut ini adalah Penjelasan mengenai Ucapan perbuatan dan perkataan Yang pertama Ialah Hadis Kaulia Yaitu Hadis Rasulullah SAW Yang diucapkannya Dalam berbagai tujuan Dan Persuaian Situasi Yang kedua Hadis Hadis Fiqliya Yaitu perbuatan-perbuatan Nabi SAW Seperti pekerjaan Melakukan salat Lima waktu Dengan Tata caranya Dan rukun-rukunnya Pekerjaan Menunaikan Ibadah hajinya Dan pekerjaannya Mengadili Dengan satu Saksi Dan sumpah Dari pihak penuduh Yang ketiga Ialah Hadis Takrirya Yaitu Perbuatan Sebagaimana Para sahabat Nabi yang telah Diikrarkan Oleh Nabi SAW Baik perbuatan itu Berbentuk ucapan Atau perbuatan Yang kedua Adalah Kedudukan hadis Dalam kedudukannya Sebagai penjelas Hadis Kadang-kadang Memperluas Hukum dalam Al-Quran Atau Menetapkan Sendiri Hukum di luar Apa yang ditentukan Allah Dalam Al-Quran Kedudukan hadis Sebagai Bayani Atau menjalankan Fungsi yang menjelaskan Hukum Al-Quran Tidak diragukan lagi Dan dapat Diterima oleh Semua pihak Karena memang Untuk itulah Nabi ditugaskan Allah SWT Namun dalam Kedudukan hadis Sebagai dalil Yang berdiri Sendiri Dan sebagai sumber Kedua Setelah Al-Quran Menjadi Bahan Perbincangan Di kalangan Ulama Perbincangan ini Muncul disebabkan Oleh Keterangan Allah sendiri Yang menjelaskan Bahwa Al-Quran Atau ajaran Islam Itu Telah Sempurna Oleh karenanya Tidak perlu lagi Ditambah sumber lain Ya yang ketiga Adalah Hubungan hadis Dengan Al-Quran Bila kita Bila kita lihat Dari fungsinya Hubungan hadis Dengan Al-Quran Sangatlah berkaitan Karena pada dasarnya Hadis berfungsi Menjelaskan hukum-hukum Dalam Al-Quran Dalam segala bentuknya Sebagaimana disebutkan Di atas Allah SWT Menetapkan hukum Dalam Al-Quran Adalah Untuk diamalkan Karena dalam Pengamalan itu Lah terletak Tujuan yang digariskan Tetapi Pengalaman hukum Allah Diberi penjelasan Oleh Nabi Dengan demikian Bertujuan Supaya hukum-hukum Yang ditetapkan Allah Dalam Al-Quran Secara sempurna Dapat dilaksanakan Oleh umat Sebagaimana Dalam urayan Tentang Al-Quran Telah dijelaskan Bahwa Sebagian besar Ayat hukum Dalam Al-Quran Adalah Dalam Bentuk garis besar Yang secara amaliah Belum Dapat Dilaksanakan Tanpa penjelas Dari hadis Dengan demikian Ketertarikan hadis Dengan Al-Quran Yang utama Adalah berfungsi Untuk Menjelaskan Al-Quran Dengan demikian Bila Al-Quran Disebut Sebagai Sumber asli Bagi hukum fikih Maka hadis Disebut Sebagai bayani Terima kasih Atas perhatiannya Apabila ada Kesalahan kata Dan penjelasan saya Saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax